Aksi kriminal terjadi di kawasan Pantai Indah Kapuk atau PIK Jakarta Utara, di mana komprotan begal sepeda motor tertangkap basah saat beraksi pada Sabtu, 21 September 2024. Kejadian ini berlangsung siang hari dan langsung memicu reaksi cepat dari warga serta petugas keamanan setempat. Berdasarkan keterangan unggahan akun Instagram PIK 24 Jam, ID, pelaku dalam menjalankan aksinya tertangkap basah oleh warga dan security. Kemudian, para pelaku yang terdiri dari empat orang ini langsung mendapat amukan warga. Kemudian berdasarkan informasi, korban yang menjadi aksi kejahatan komprotan begal tersebut menimpa seorang karyawan ruko. Tak hanya itu, mereka juga membawa senjata tajam dan senpi. Tiga orang pelaku kena dan satu kabur. Dikarenakan membawa senjata tajam, pelaku tak segan-segan melukai orang yang berusaha menghalanginya, bahkan dikabarkan dua security terkena bacokan. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak pelaku dihajar oleh banyak warga. Bahkan, pakaian pelaku dilucuti dengan badan sudah tak berdaya. Kemudian, ada satu video yang memperlihatkan pelaku menceburkan diri ke dalam air. Warga terus meneriaki dan jadi tontonan. Dia tak berdaya sampai pada akhirnya ditarik ke pinggir. Kena nih, digolap, kena digolap, digolap. Dikolap orang. Pakai cana pendek. Woy, digebuk pakai helm. Mana? Oh, nana, pakai cana pendek. Oh, ya? Yang di belakang. Tapi digebuk sama orang tuh pakai helm. Gila tuh, pemain. Waduh, gila pemainnya berdarah-darah gitu. Wah, kena ditusuk tuh. Gila, gila. Di O17. Mana? Wah, iya, iya lo ketahuan lo. Maling lo. Itu bukan tuh. Ayo lo. Maling, anji. Gak akan, gak akan ini, nih. Bawain dulu. Buah senjata tadi. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati